Pelatihan kerja kewirausahaan rutin dilakukan Pemkot Pekalogan untuk menciptakan skill dan peluang masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Upaya dari pemerintah ini dirasaikan manfaatnya oleh Ririn yang usai mengikuti pelatihan membuat buket. Kidi mulai beraup cua. Ririn warga Sulabarat Kota Pekalogan kini mulai beraup cua dari sekilnya membuat adeka buket. Keterampilannya membuat buket ini ternyata buah dari pelatihan kewirausahaan pemerintah Kota Pekalogan yang ia ikuti selama 20 hari. Di tangan Ririn kini ia bisa membuat bermacam-macam buket seperti buket snek, buket sayuran, buket nasi, buket buga hingga buket dari pakaian yang bisa digudakan untuk momen hantaran pernikahan. Ririn mengaku, usai mengikuti pelatihan dirinya mulai memposting buket hasil karyanya di sosial media seperti TikTok dan Instagram. Hasilnya pesanan mulai bertatangan bahkan Ririn mulai kebajaran order saat momen wisuda. Tiap hari Ririn mampu menjual 5 buket dengan harga mulai 20 ribu rupiah. Ririn juga mulai melebarkan sayap dengan menggandang reseller dan rutin mengikuti pameran atau bazar UMKM untuk mengedalkan buket bunganya. Bu ini hasil pelatihan udah berhasil dijual ya bu ya, seperti apa bu ceritanya? Ya Alhamdulillah, saya pelatihan juga Pekanis Pisano yang ikuti Inferinaker tahun ini ya baru berapa bulannya lalu. Waktu pelatihan hasil karya saya, saya foto, saya set di IG, TikTok, dan YouTube IBA. Alhamdulillah langsung ada yang order. Dan sampai hari itu akhirnya saya seri post hasil kerja saya, hasil orderan. Sehari bisa nyampe berapa ini bu? Sehari ini kan kita masih pemula ya baru beberapa bulan. Sehari rata-rata 5 sampai 10. Oh rame ya bu ya banjir orderan ya? Alhamdulillah, saya juga ada resellernya. Oke. Saya kan harganya kan ini miring ya 20 ribu buat anak-anak. Karis Bapak TV, Pelaporkan.